14.6 Yohanes Akulajaran kehidupan dan kebenaran Tidak ada yang bisa ke ujung tangga Tanpa naik awal tangga Atau melalui naik tangga Oke jadi Saya mau review sedikit Mereka masih jadatkan Jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus janjikan kepada Nathaniel ya Kalau ini surga Ini bumi Dan ini Anak Manusia Anak manusia Atau Tuhan Yesus kan Ada malaikat yang naik turun sini Dan Cerita Yaakob bilang bahwa Anak manusia itu apa? Tangga Jadi saya gak bisa dibilang tangga Belum saya ke cerita siapa? Yaakob Jadi kita tangga Dan kita tahu Kita punya pengertian Alkitab Berdasarkan apa? Tangga Atau Jembatan Benar-benar Benar-benar Dan apakah Waktu kita belajar Koneksi itu Kebukalah Kamensi Kamensinya Jadi apakah memang Kenyataan ini pelajaran Kenyataan dalam Kita belajar Memang tangganya Padahal kita gak pernah tahu Tangga itu Ini dulu Oke Sekarang Sudah mengerti ini Mari kita ke Tirai di Kabah Oke Mari tirai ke Kabah Dan ini tirainya Lalu dibilang Di tirai ada apa? Malaikat Nah Kalau ada malaikat Apakah tirai Sama dengan ini? Ada malaikat juga Ini apa? Tangga Dan ini siapa? Tadinya tirai apa? Tuhan Yesus Artinya ini Tuhan Yesus Artinya malaikat Ditirai Harus apa? Harus naik dan turun Dan kalau naik turun Artinya Harus Artinya malaikat Ditirai ini Komunikasi antara Bumi dan Surga Yang di Ilustrasikan Di dalam apa? Kabah Ditirainya Kabah Dan disini kita lihat Betapa indahnya Ini Yang mau ditunjukkan Kepada Matanayal Oke Oke bagaimana Sudah disegarkan? Mantap Mantap Oke Mari kita ke Wahyu 8 ayat 2 Oke kita sudah lihat ini Kita sudah lihat janji kepada Nathaniel Oke Kita lihat artinya di cerita Yaakub Kita lihat ini ilustrasi Kabah Dan di Kabah kita lihat tirai Dan nampaknya yang dijanjikan kepada Nathaniel Ada di tirai di Kabah Yang dia akan lihat Lebih dasyat daripada Waktu dia lihat pertama kali Waktu Tuhan bilang Kamu di bawah pohon apa? Arah Dan di bawah pohon arah Itu Come and see Nomor berapa? Satu Dan dia bilang Lebih Yang kamu lihat Greater Artinya lebih dasyat Artinya kalau ini Menterai pertama Kira-kira yang paling dasyat Menterai keberapa? Ketujuh Dan Menterai ketujuh Di 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 Diilustrasikan oleh Ini betul? Atau Ini Jadi apakah ini Menterai ketujuhnya? 8 ayat 2 Wahyu Wahyu 8 ayat 2 Saya melihat 7 malaikat Berdiri di hadapan ini Bapak Dan Mereka diberikan 7 trompet Oke Ayat 3 Dan malaikat lain datang Dan berdiri di altar Dan memegang Oke Altar bahasa Indonesia ini apa? Metzbah Oke Ada 7 malaikat Menerima 7 trompet Sekarang saya tanya Apakah Waktu Wahyu 8 ayat 2 Dibilang Apakah Trompet pertama dari 7 trompet sudah berbunyi? Apakah Wahyu 8 ayat 2 Dibilang Saya melihat 7 malaikat Dan kepada mereka Diberikan 7 trompet Jadi Baru terima ini Apakah Lokasi di sejarah Wahyu 8 ayat 2 Lokasi sejarahnya Apakah 7 trompet 1, 2, 3, 4, 5, 7 Sudah bunyi atau belum? Belum Karena baru terima Jadi kalau kita tahu 8 ayat 2 itu lokasi sejarahnya di mana Kita tahu trompet bunyinya setelah itu Bukan sebelum itu Lalu Oh saya mau gambar Lupa lagi Tira ya Ini bilik Suci Maha suci Apa ini? Betul? Di mana malaikat Di ayat 3 berdiri? Di atas Ini apa namanya? Ini apa namanya? Mesbah kan? Apakah malaikat berdiri di samping mesbah? Ada 2 mesbah Dari mana saya tahu mesbah yang mana Dia berdirinya Dari mana saya tahu Di mana dia berdirinya Kita baca Kita baca terus di 8 ayat 3 kan? Dan malaikat yang lain Datang dan berdiri Di mesbah Dia pegang Sensor emas Oke sensor emas Kayak gini bentuknya Tuh Gini kan? Lalu biasanya ada Asap ya kan? Ada bara kan? Oke itu disini atau disitu? Disini gak ada kan? Ini korban dibakar Jadi kemungkinan besar dimana? Dari kemungkinan besar Ya kesitulah gak ada ini kan? Disini kan? Kita buktikan lagi Dia pegang Apa itu namanya? Itu apa namanya bahasa Indonesia? Dupa Oke kita bilang dupa lah Oke sejauh ini Lalu ayat 3 dia bilang Dan banyak Incense Incense itu kemenyan 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 baunya apa? Rum Oke Jadi kita tahu Ini match apa? Altar of Incense Itu namanya Bahasa Inggrisnya Altar Of Incense Ini incense Yang menunjukkan disini sekarang Oke Jadi malaikatnya kira-kira berdiri disini Di kiri atau kanan Kira-kira mungkin Kalau perlu tebak dimana? Kanan Oke Kalau perlu tebak Itu gak penting untuk kita tahu sekarang Tapi kalau tebak dimana? Kanan Oke Dan dia berdiri Tebak ya Tebak artinya bisa salah Karena gak dibilang Agar dia bisa mempersembahkan Nyah Nyah itu apa? Nyah Oke Dia berdiri disini Dan banyak ini Dan banyak ini Agar dia bisa mempersembahkan itu Itu apa? Doa Ada yang bilang kemenyan Ada yang bilang doa Doa Alex Doa Oke Saya mau bilang Yang bilang doa PCI Gak baca baik-baik PCI Kwas berat Karena kita tahu Apa yang terjadi disitu Langsung bilang Oh doa Padahal bukan itu yang dibilang PCI kwas berat Betul? Benar Benar Sama dengan hari sahabat kan? Iya Oke Mari kita lihat Di mesbah Banyak apa? Kemenyan Dan dia mempersembahkan apa? Kemenyan Oke Jadi dia persembahkan kemenyan Nah mari kita baca terus Dia mempersembahkan kemenyan Dengan doa Baru Dengan doa apa? Orang-orang saleh Oke Jadi Di sini dia persembahkan Wih Dia persembahkan Incense Itu dia Incense dan Doa Betul? Campuran 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 oke Dan Bilanglah di sini ya Jadi ini ada apa? Ada incense Dan apa? Doa Dicampur Dicampur kan? Begini Dan keluar apa dari sini? Oke kita lihat Incense Dan doa Di atas Oke Ada di sini Di atas ini Di atas golden altar Oke Oke Dan Ayat 3 Dibilang Di Hadapan Tahta Oke Jadi di sini ada Incense Tambah apa? Doa Tahtanya mana? Di mana tahtanya? Di hadapan tahta Di mana tahtanya? Ada Apakah ini tahta? Ini tahta? Karena tahta Tuhan Sesuai dengan ISM 14 Di sebelah utara Dan ini itu ada Adanya di hadapan utara Oke Bahasa Inggrisnya Before The Throne Oke Mari kita Belajar Bahasa Inggris dulu sedikit Benarnya kita belajar Bahasa Inggris Setiap hari Tapi sekarang Dibilang Bahasa Inggris Oke Stand Boleh maju Kita beri sama-sama Sini Sini sama-sama Lalu Kita mau jalan dengan Stand ya Sana Stand ya Tapi stand ini Jalan di luar Sampai situ Berhenti Oke 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 Brother Alex Lihat depan sekaligus Boleh sama-sama Stand Berhenti lagi Brother Alex Karena menantikan kita Oke Mari kita kunjungi Brother Alex Oke Stand ini Sampai ketemu Brother Alex Sampai ketemu Sudah ketemu Lalu Habis itu Siapa ketemu Nah ya Oke Lalu Tanya Brother Alex Ketemu siapa duluan Ketemu siapa duluan Ini Stanley Ketemu siapa duluan Siapa duluan tadi Oke Coba Isi begini Stand Boleh duduk Tapi Brother Alex Masih ini Coba Kalimatnya Dibilang begini Coba kalimatnya Disusun Seperti ini Oke Ketemu Randy Saya ketemu Stanley Apa saya tahu disitu Sebelum betul Brother Alex Apakah isi sebelum Kalian setuju semua Sebelum 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 Oke Brother Alex Thank you Sudah boleh duduk Boleh Bahasa Inggris sebelum apa Before Before Saya ketemu Randy Saya ketemu Stanley Oke Sekarang Stan boleh berdiri lagi Stanley disitu Sambil Sambil situsan Menghadap sana ya Seperti ke Berat Alex Sekarang Stanley di Apa saya Di apa saya Oke Artinya Stanley kan Before saya kan Artinya Stanley Before saya Sama dengan Di Depan Saya Betul Oke Stanley boleh berdiri lagi Di depan Kata lainnya apa Di depan kata lainnya apa Before Bukan alfomoiga ya Di depan Before Oke sekarang saya tanya Saya kasih Kemenyian dengan apa sekarang Doa Before Before the throne of God Artinya Kabahnya Di The throne of God Kanan Kiri Atas Bawah Belakang Atau depan Depan Oke Artinya Dimana Throne nya Di bilik Mahapah Suci Tuh Di bilik Mahapah Apakah Bapak disitu Itu dia Jadi Malaikatnya Lihat kemana Sini Oke Coba kita lihat Ada lagi perlu dibaca Nggak ya Iya Tapi Apakah Lali Mau ketemu Bapak disini Atau disini Disini Sudah nggak ada noda Disini masih ada Mau ketemu disini Oh Iya Tapi mau ketemu Bapak disini Sementara ada noda Atau disini Sudah nggak ada noda Karena Bapak cuma muncul dimana Cuma muncul disitu Sekali Setahun Betul Betul kan Nari Ngerti kan Oke Oke Sekarang kita Itu Itu lambang Itu lambang ya Itu lambang semua Namanya Shekinah Glory Shekinah Glory Ini semua Simbol Ini semua Simbol Oke Jadi Kenapa setahun sekali Karena setahun sekali Terjadi apa Day of Dan Apakah Ada imam yang bisa masuk sini Imam besar Dan imam besar itu Jangan bilang namanya Siapa Imam besar itu siapa Ya Oke Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus siapa Ya Hai priest Tuhan Yesus Hai priest Siapa Saya dan saudara Masa Saya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Melambangkan Saya disitu Apakah dia Saya punya Advokat Kepada Bapak Jadi kalau saya Mau diadili Saya ambil Advokat Kamu bicara untuk saya Jadi apakah Waktu Tuhan Yesus itu Dia melambangkan Kita semua Jadi Kalau Tuhan Yesus Ketemu Bapak Artinya Saya bisa apa Tapi Make sure Saya gak dapat dulu Karena Kalau ada Tuhan Yesus Yang mati Bukan saya Saya juga Apakah Mereka Kalau masuk situ Diikat kakinya Iya Karena kalau ada Satu orang dosa Harus ditarik keluar Kenapa Karena sudah mati Boleh Tanpa dosa Jadi imamnya Diikat kakinya Kenapa Karena kalau ada orang Yang main-main Dengan dosa Dan dia Represent ini Dan kalau dia Kalau Tuhan Represent dia Artinya Tuhan Sakana-kana Ada apa Dosa Dan dia Mati tempat Kok gak keluar-keluar Harus ditarik Karena sudah apa Sudah mati Apakah main-main ini Apakah ini Park tempat main Ini bukan tempat main Apakah mengerikan Mengerikan sekali Jadi sekarang saya tanya Sementara imam besar Masuk ke situ Apakah umat Tuhan Sedang main sepak bola Di luar Lalu maki-maki Kenapa kamu tendang Ke wajah saya Padahal Jadi kalau sedang Maki-maki di luar Tiba-tiba Kenapa mati Imamnya sudah mati Karena saya Bawa dosa saya ke situ Di hadapan siapa Bapak Jadi Umat Tuhan Sementara Tuhan Yesus Naik ke bilik Masuk-bilik Masuk Sedang apa Oh Tuhan Kalau ada dosa Tolong Tolong Make sure Bersih Sebelum itu Dan kira-kira Tuhan Yesus Mau masuk Kalau saya masih Simpan dosa Atau Kalau dia masuk Saya gak mau Represent kamu Saya gak mau Represent kamu Kalau dosa Saya hanya Mau make sure Orang yang Gak ada dosa Saya represent Karena kalau gak Saya mati Kapan Tuhan Yesus Masuk situ Apakah kita Sejak itu Harus begini Sikapnya Harus benar-benar Karena kalau Ada dosa Tuhan Yesus Gak mau Represent saya Karena dia Gak akan mati Tuhan Yesus Gak akan mati Betul? Ya, tapi ada dua juga. Yang nyala dengan kabur lain, itu dua. Saya lupa. Urim dan Tumim itu. Itu beda. Urim dan Tumim. Jadi, nyalakan yang membuat dosa, lalu waktu imam melakukan itu? Bukan, bukan dosa. Bukan. Urim dan Tumim bukan dosa. Kalau dia mau minta jawaban dari Bapak, kalau ini nyala, iya. Kalau ini, enggak. Itu artinya. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Ya, lain-lain cerita. Ini lain. Dulu, jadi dibilang gini. Bapak dulu bicara melalui nabi, melalui imam. Nah, imamnya ini. Ini imamnya. Atau nabi. Jadi, imamnya. Jadi, kalau kita boleh perang, ya tunggu aja minta imamnya. Perang. Boleh perang? Enggak. Itu dia. Oke? Itu Urim dan Tumim, oke? Oke? Oke. Mari, sudah mengerti? Jadi, di sini berdiri dan menghadap kemana? Sementara ada apa? Incense dengan prayer. Prayernya siapa? Kita semua. Kita semua yang berdoa, oke? Oke, pertanyaannya. Apakah Bapak di sini? Artinya malaikat itu siapa, Dan? Tuhan Yesus. Oke, apakah saya mau titip doa saya ke Tuhan Yesus untuk dibawa ke Bapak? Apakah Tuhan Yesus yang menitip doa saya? Kata lainnya, Tirai. Tirai. Oke. Kalau kita berdoa, apakah pernah dengar doa seperti ini? Kami panjatkan doa kami. Kata lain panjat apa? Apakah kita sudah bicara di doa dokter ini yang kita gak tahu? Kami panjatkan. Artinya dulu-dulu, nenek-nenek moyang kita banyak tahu itu ya, pakai kata itu. Kita aja yang cuma pakai katanya gak ngerti lagi kan? Kami panjatkan doa kami kepada Bapak di surga melalui anaknya. Persis doktrin Avet. 100% doktrin Avet. Oke, sudah naik. Jadi, ini Bapak ya. Ini doa Tuhan Yesus. Tapi yang memisah apa? Atau dilambangkan oleh? Ini pemisahnya. Tangga. Ini dia. Kesini-kesini. Bapak manusia. Ini dia. Ini yang Nathaniel mau apa? Ini dia. Oke. Oke. Kita ke 8 ayat 4. Wahyu 8 ayat 4. Dan asap daripada incense yang datangnya bersama-sama dengan doa. Oke. Jadi, kalau ini incense-incense-nya. Lalu ada apanya? Asapnya, betul? Betul? Nah. Asap ini terdiri dari apa? Bau harum. Dan doa. Betul? Kenapa harus didampingi bau harum? Karena Bapak sangat tidak suka dengar doa busuk kita. Itu sebabnya. Nah, apa artinya busuk? Ini hanya permainan kata saja. Tapi kalian lihat apa artinya busuk. Karena kalau tanpa bau harum, kira-kira Bapak mau cium nggak? Tidak. Oke, mari kita lihat apa artinya bau harum. Atau didampingi. Di Roma 8. Oke, ayat 26. Mau dengar bahasa Indonesia ini dulu? Eh, 26. Tolong baca 26. Let's cross. Lalu kita mau dengar bahasa Indonesia ini dulu. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Oke. Apakah roh membantu kita? Karena kita apa? Oke, ini konteksnya apa ya? Betul kan? Tapi ini sedang bicara tentang apa? Tolong baca. Baca, prosodoh. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ah, sampai tidur loh. Sebenarnya kita tahu harusnya berdoa seperti apa nggak? Nggak. Siapa yang tolong? Roh. Jadi begini. Kita berdoa Bapak di surga. Tolonglah. Dan ini kan. Lalu roh terjemahkan. Pas keluar ke Bapak bunyinya sebeda. Pas ke Bapak. Nggak seperti yang saya ucapkan. Karena kalau sebagaimana yang saya ucapkan, pasti ditolak. Bengerti itu? Kalau nggak ada penerjemah, ditolak semua doa saya. Kenapa? Karena saya nggak tahu hati Bapak, sehingga permintaan saya sangat selfish. Dan itu bau busuk namanya. Tolong ini dalam hati, supaya... Tolong itu supaya saya... Oh, itu busuk. Jadi tolong diterjemahkan dulu apa yang mereka butuhkan, yang mereka nggak sadar mereka butuhkan. Baru saya mau dengar. Itu dia. Coba baca terus. 26. Tetapi, roh sendiri berdoa untuk kita. Tunggu, tunggu. Tunggu, yang berdoa siapa tadi? Nuh, saya. Tiba-tiba sahabat yang berdoa. Artinya, apakah sudah diterjemahkan? Dalam permohonan yang bisa diterima Bapak. Dia berdoa dengan apa? Tapi, waktu dia berdoa, seperti apa lanjutan? Nah, groaning ini. Groaning kayak... Apa itu? Apakah roh bunyinya seperti itu? Nggak. Jadi, apa artinya? Apa itu? Itu menunjukkan bahwa kita nggak ngerti apa yang dibilang. Kenapa? Karena yang dia bilang bukan yang saya inginkan. Loh, saya nggak minta itu? Itu groaning. Saya nggak minta itu? Kok dia bilang itu? Dia bilang, itu yang kamu butuhkan. Kenapa saya minta ini dapatnya ini? Karena itu yang terbaik bagi kamu. Apakah ini Roma 826 nih? Apakah itu incense-nya? Naik ke atas? Baru diterima sahabat? Baru diterima sahabat? Jadi, ya. 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 Walaupun saya nggak tahu. Jadi, paling bagus kalau berdoa begini. Selalu doa ditutup dengan ini. Sudah. Apalagi doa yang... Biasa sedengar pakai bahasa-bahasa tinggi gitu. Yang... Aduh, pokoknya bahasa-bahasa orang-orang tinggi lah. Yang tinggi sampai... Apa itu artinya? Bagaimana saya mau minta? Saya aja nggak ngerti artinya. Tapi, paling bagus doa ditutup dengan apa? Setelah bahasa mantap, jadilah kendakmu lah. Benar nggak? Jadilah kendakmu. Itu artinya yang saya bilang saya nggak ngerti. Jadi, ya, pokoknya yang terbaik untuk Tuhan lah. Mantap nggak? Tutup doa dengan itu. Lalu dia bilang apa? Oh, kamu bilang jadilah kendakmu. Mari saya terjemahkan yang kamu minta. Bukan yang kamu butuhkan. Yang kamu butuhkan itu yang saya minta. Walaupun kamu tidak minta. Itulah yang saya akan terjemahkan kepada Bapak. Karena kamu bilang apa? Jadilah kendakmu. Pas dapat, Ih, kenapa hujan? Saya minta apa? Matahari. Karena dia bilang apa? Kamu punya pohon sudah mau mati. Jangan bilang sempurnakan doa kami. Jadilah. Itu aja. Kalau doa malam misalnya, memang gak sering, kadang lupa, apakah roh yang lantian? Semua. Wah. Jika lupa. Lupa, roh apa ya hari ini? Oke. Roh menerjemahkan apa yang saya bilang, nggak bilang, apa yang saya nggak bilang. Dia terjemahkan. Dia penterjemah. Bukan bilang sesuatu yang saya nggak bilang. Tetapi, Sudara Jefi, roh, walaupun saya nggak bicara, dia akan berbicara sesuai dengan isi hati saya yang saya nggak ungkapkan malamnya mulut pun. Dia terjemahkan. Pernah nggak? Saya nggak ngomong, aduh, saya butuhkan sesuatu. Aduh, tiba-tiba dapat solusinya. Siapa yang sudah terjemahkan isi hati saya? Betul? Itu dia. Roma 826. Kalau orang tolak roh, kira-kira dia bilang begini, nggak usah terjemahkan, sudah mantap kok saya punya doa. Doa begitu, kira-kira. Saya nggak perlu roh terjemahkan. Sudah mantap. Sudah mantap untuk dimuntahkan, maksudnya. Tuh, kemana. Oke. Sudah mengerti apa artinya ini? Ini dia. Oke. Ini dia penting sekali. Oke. Kita lanjut 26. Eh, 4. Roma, wahyu 8. Ada tempat. Orang Zoom atau Rai? Tidak. Kalau orang dewasa mau ajarkan anak berdoa, jadi anak kecil itu ikut-ikut, tidak apa-apa. Atau biarkan saja dia bicara dengan mampu dia berbicara? Oke. 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 Banyak sekali, bagus sekali pertanyaan Rai. Rai bilang, bagaimana kita ajar anak berdoa, betul? Caranya, bagaimana kalau anak yang ajar kita berdoa? Kenapa? Anak polos nggak kalau berdoa? Atau katanya banyak dengan buayan-buayan yang bunga-bunga harum? Atau, Bapak saya tolong, saya minta tolong. Apakah begitu? Kalau kita, saya sebenarnya ini, tapi enggak sih, kalau ada waktu bolehlah, kira-kira begitu. Bilang saja kamu perlukan, kalau anak tolong. Itu kan, kalau kita tolong, sudah dewasa, nggak perlu tolong. Aduh. Jadi apakah kita harus belajar dari mereka? Itu kenyataannya. Tapi apakah kenyataannya juga bahwa anak-anak harus diajar? Nah, jadi balance. Tapi yang ajar harus mengerti dulu. Yang dimengerti dan menobatkan orang. Bukan apa itu? Itu bahasa roh. Bahasa roh adalah yang dimengerti dan waktu mengerti, aduh, langsung insaf dosa. Itu bahasa roh. Mau bahasa Rusia, mau bahasa apa, dimengerti. Duh. Dia aja seorang pontang-panting di jendela, lo mau bahasa roh. enggak kan? Enggak, enggak. Bahasa roh lah. Oh, saya tertergur dosa saya. Walaupun kamu orang Indonesia, tapi kok bisa bahasa Jepang? Nah, itu bahasa roh. Itu bahasa roh. Oke, kita kembali ke sini. Oke, oke. Saya mau tanggapi Ray punya pertanyaan juga. Doa Bapak kami, Matius 6, sangat penting. Apakah kita perlu belajar Matius 6 punya doa? Bapak kami? Aduh. Apakah dasyat itu doa? Apakah doa Bapak kami muncul-munculnya di? 9-11. Dasyatnya bukan main. 9-11. Doa Bapak kami, Bapak kami di surga. Pas habis, eh, 9-11 ini. 9-11 kelas berat. Oke. Anyway, kita kembali ke bilik suci. Wahyu 8 ayat 4. Satu lagi, bisa boleh? Ya, ya, boleh. Dapatkan sepanjang-panjang lebar berdoa, ke akhirnya bilang kita akan tutup doa kita yang sempurna, yang diajarkan oleh Tuhan. Sepanjang lebar berdoa, baru kita mau tutup dengan doa yang sempurna. Berarti DPD2 tadinya sempurna. Well, itulah artinya. Itulah artinya. So, itu dia. Makanya kita di sini. Oh, nyanda. Torang, nyanda, panjang lebar di sini. Atau kalau panjang, soalnya anda ulang. Oke, mantap. Roma 8 ayat 4. Dan asap. Revelation 8 ayat 4. Revelation 8 ayat 4. Saya bilang Roma ya? Iya. Wahyu 8 ayat 4. Dan asap doa. Ini lagi. Incense. Jadi doa saya harus didamping apa? Asap incense. Atau bau harum siapa? Incense itu sama dengan the righteousness of Christ. Tuhan Yesus punya jubah putih. Tuhan Yesus punya jubah putih. Itu incense. Incense adalah Tuhan Yesus punya karakter. Dan kalau Tuhan Yesus punya karakter, makanya doa saya tutup dengan di dalam nama Waktu saya bilang di dalam nama Tuhan Yesus, itulah incense-nya. Itu yang kelambangan incense. Karena kalau saya nggak bilang di dalam nama Tuhan Yesus, saya bilang, saya bisa nggak doa saya dikerima tanpa sapa? Nggak bisa. Itu salvation by what? Works. Keselamatan melalui usaha sendiri. Bukan melalui iman. Itu kan? Oke, kita lanjut lagi. Sekarang ayat Ayat 4. Balik lagi ke 4. Dan asat incense bersama-sama dengan doa-doanya orang-orang Apa? Tolong baca di situ. Apa yang dibilang? Turun. Atau naik? Oke. Kau mau baca apa ini? Mana dia? Ini. Ini artinya apa? Bahasa Indonesia coba lihat. Kalian harus lihat. Ini gaconya ayat ini. Coba di bahasa Indonesia apa? Supaya lihat di garis bawah. Kalau cuma lihat akan lupa. Maksudnya cuma dengar. Coba di garis bawah kalau perlu. Di bahasa Indonesia ini apa? Naik? Tolong baca bahasa Indonesia. Tidak ada. Tidak ada. Oh, bagus. Naik. Ada. Ada. Oke. Apakah? Apakah kalau ini tirainya? Ini. Ini 10 hukumnya sini ya. Apakah naik begini? Apakah ini malaikat naik tangga ini? Jadi dari manusia menuju kemana? Ilahi. Dari manusia menuju kemana? Bapak. Sekarang saya tanya. Bapak di mana? Nah, di kabah ini di mana? Di sini. Oke. Oke. Meja 10 hukumnya di lantai atau digantung di atas? Maksudnya mejanya di sini digantung di atas? Atau di lantai? Dan apakah Bapak di sini? Artinya kalau naik harus apa lagi? Apakah naik turun ini? Ini naik turunnya, betul? Ini dia. Naik. Turun. Naik. Turun. Sudah lihat itu? Ini naik turunnya. Kan? Asapnya kan? Naik. Lalu apa? Turun. Boom. Dup. Oke. Mari kita lihat sesuatu kalau gitu. Ups. Uh. Sudah mau habis baterai. Harus di charge dulu. Oh, pantas. Bobby? Oke, thank you Bobby. Kalian sudah bisa lihat naik turunnya. Jadi sebenarnya naik turunnya di mana? Dari bilik suci, naik. Lewat tirai, asapnya lalu diturunkan. Turunnya di mana? Nah, ke bilik mas suci di mana tahta Bapak berada. Jadi dari sini, naik. Ini naik turunnya. Ini yang dibilang, kamu akan lihat ini. Kamu akan lihat dasyatnya ini, oke? Oke. Sejauh ini oke? Apakah oke? Apakah sudah mulus asfalnya sejauh ini? Abis ini kita mau masuk lagi. Yang mantap. Oke. Ayat. Tadi ayat berapa? Lima? Empat. Empat. Mari baca ayat lima sekarang. Mari baca ayat lima. Apakah ini yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada Nathaniel? Iya. Kamu akan lihat greater things, yang lebih dasyat daripada cuma saya tahu. Cuma tahu bahwa saya tahu kamu di bawah pohon apa? Atau baru metrai keberapa? Satu. Kamu mau lihat yang apa? Mau lihat tujuh kelas berat, oke? Oke. Sekarang, ayat lima. Dan malaikat itu, Tuhan Yesus, bagaimana kalian jawab, kok Tuhan Yesus malaikat? Dia kan Tuhan, bukan malaikat. Bagaimana jawabnya? Malaikat artinya apa? Pembawa kabar. Apakah Tuhan Yesus pembawa kabar Bapaknya? Jadi, dari definisi arti kata Tuhan Yesus, malaikat. Tapi Tuhan Yesus bukan oknum apa? Malaikat. Eh, bukan ketiga. Malaikat. Alin? Bukan ketiga ya? Ini bisa malaikat. Oke. Make sure. Jangan. Oke. Oke. Dan Tuhan Yesus mengambil sensor. Lalu dia isi dengan apa? Dia isi dengan apa? Fire. Api? Api. Api. Jadi sekarang di sensernya ada apa? Api. Oke. Bagaimana kalau jatuh? Bagaimana kalau dia begini-gini lalu jatuh apinya? Jatuh kemana? Ke lantai kan? Jatuh ke lantai. Jatuh ke lantai kan? Oke. Jadi dia ambil apinya. Lalu dia lempar kemana? Bumi. Bumi. Artinya, kalau jatuhnya di Alamanda Resort, kira-kira orang di sini kebakaran enggak? Ya kebakaran lah. Jadi kalau dia lemparnya di Alamanda Resort, kalian mau lari enggak? Keluar dari Alamanda Resort. Jangan kebakaran. Mau enggak? Kalian takut kebakaran enggak? Kalau dia lemparnya ke Alamanda Resort, wih. Lari dulu keluar. Mau kebakaran di sini. Benar enggak? Setuju? Kenapa kalian bilang, kenapa kalian senyum-senyum? Oh, mantap. Ayat hafalan. Mantap sekali. Mantap sekali. Oke. Mari kita ke kisah. Kalau gitu. Kisah dua. Jangan lupa. Kalian bilang enggak apa-apa tinggal di Alamanda Resort. Jadi jangan keluar ya. Semua turun api di sini. Jangan keluar. Tutup pintu. Enggak ada yang keluar. Kalau kebakar, jangan komplain. Kisah dua. Dan penuhlah hari itu. Sekarang hari apa? Pentekost. Dan mereka semua sedang di aula. Ada naik tangga sedikit. Aperum. Semua sedang di aula. Di mana? Di Alamanda Resort. Your nature. Lalu ayat berikutnya apa? Dan tiba-tiba ada suara dari surga seperti angin. Dan memilih dan mengisi seluruh aula di mana mereka semua. Saya mau duduk sekarang. Semua sedang duduk. Men, saya harus duduk sekarang. Karena semua sedang duduk kan? Ngerti kan maksudnya? Karena seakan-akan kalau berdiri enggak dapat ya. Sudah selesai. Duduk. Dan tiba-tiba muncul apa dari surga? Ih, kita sudah tahu asalnya dari mana. Dan sekarang mereka mulai berbicara karena sudah dikuasai oleh apa. Apakah waktu Tuhan Yesus lempar itu hari Pentekost? Masmur 133. 133. Yang kemarin Michelle punya kan? Masmur 133. Apakah 133? Mari ke situ. Ini sudah menjawab kalian punya pertanyaan ya. Bisa tanya ulang? Ya. Dari wali tadi? Ya. Bagaimana bisa langsung ke kisah tadi? Oke. Kita mau lihat bahwa waktu lempar api, jatuhnya ke mana di bumi kan? Karena dilemparnya dilempar ke mana? Ke bumi. Jadi saya ingin tahu di bumi di mana? Eh, ada yang jatuh di mana? Itu ayat di Wiyu 8 ayat. Ya, 5. Ya, ya, betul. Bentar ya. Jadi kalau dilempar ke bumi, saya mau tahu nggak di buminya di mana kenanya? Dan apakah di ruangan atas di hari Pentekost ada api turun? Ya. Nah, jatuhnya di situ. Artinya apakah ini Pentekost sama yang kemarin? Ya. Tuh? Sama yang kemarin. Tapi mereka terima apa? Roh kudus tanpa batas. Oke. Roh kudus tanpa batas. Oke. Mau kemana tadi kita? Habis itu? Masmur 133. Mantap. Oke. Lihatlah betapa baik dan pleasant kalau saudara-saudara berkumpul bersama-sama one mind. Well, tolong jawab. Apakah baik? Baik sekali. One mind. Apakah sudah dipraktekkan di grup? Harus one mind jawabannya. Waduh, mantap sekali kan? Seperti minyak yang sangat berharga dituangkan di kepalanya Harun dan jatuh di jenggotnya dan sampai jubah-jubahnya pun basah kuyup. Sebagaimana jatuh di bukit Hermon. Jadi, urapi sama dengan mulai ministri. Mulai apa? Kita belajar. Setiap kali orang di urapi, Tuhan Yesus mulai apa? Ministri. Di dunia Tuhan Yesus di urapi enggak? Dia mulai ministri apa di dunia? Sebagai, dia mulai ministri di dunia di urapi sebagai domba. Lalu sekarang dia naik ke mana? Surga. Dia naik ke surga. Waktu naik di surga, waktu dia di dunia, coba baca Wahyu 5 ayat 5. Wahyu 5 ayat 5. Waktu dia di dunia, di urapi sebagai domba, mari kita lihat Wahyu 5 ayat 5. Apa yang kita lihat di situ? Wahyu 5 ayat 5. Sudah-sudah bisa mengikuti kok ya? Oke semua. Dia di urapi di dunia kan? Waktu di baptis kan? 27 AD. Dia di urapi sebagai apa? Domba. Karena setelah di urapi, Yohanes bilang apa? Lihat. Artinya dia di urapi sebagai domba. Oke. Di Roma, eh Wahyu 5 ayat 5, apa yang dia bilang? Dan salah satu elders bilang kepada saya, jangan menangis karena enggak ada yang bisa buka buku yang dimenteraikan. Jangan nangis. Kenapa? Lihat. Singa dari suku apa? Siapa dia? Tuhan Yesus. Singa suku Judah adalah Tuhan Yesus. Oke. Kenapa dia domba di bumi? Karena dia enggak bisa jadi apa? Imam. Karena imam harus dari suku apa? Senangkan dia dari suku apa? Makanya dia enggak bisa menjadi imam di mana? Di bumi. Tapi waktu dia naik ke surga, apakah dia terikat dengan hukum itu? Apakah di surga dia bisa menjadi imam sekarang? Artinya, apakah dia harus ada transisi dari domba di imam? Kalau domba harus di apa? Pas jadi imam di apa? Urapi. Dan apakah waktu dia di urapi menjadi imam besar di surga, dia punya minyak sangkin lebatnya jatuh ke bumi? Betul? Karena tadi di urapi, apakah jenggotnya semuanya jatuh? Dan jatuh di atas, seperti jatuh di atas gunung? Artinya kalau mau terima letrain harus di mana? Di gunung. Atau simbol gunung kan? Apakah ini gunung sekarang? Dimana dicuruhkan letrain, itu namanya apa? Gunung. Makanya keluar sodom harus lari ke mana? Ke gunung. Keluar jari sodom harus lari ke mana? Ke gunung. Karena gunung adalah di mana saja diajarkan. Line apaan? Line. Itu simbol gunung. Jadi apakah waktu curah, tetesannya jatuh ke tanah bumi? Dan di bumi siapa? Murid-murid sedang menunggu janji Tuhan Yesus di hari Pentecost. Dan itu menunjukkan bahwa sekarang Tuhan Yesus kita yang domba dulu sekarang menjadi kita punya apa di surga? Imam besar. Dan oleh sebab situ, marilah kita dengan berani berhadapan dengan Bapak melalui dia. Betul. Karena dia akan berikan grace di saat kita apa? Butuhkannya mulai. Oke. Itu hari apa? Pentecost. Artinya, yang Tuhan Yesus bilang kepada Nathaniel, kamu akan lihat greater things di mana yang kamu lihat mirip Pentecost. Betul? Jadi 9-11 baru metrai pertama. Betul? Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Kamu akan lihat apa? Yang lebih dasar. Dan yang lebih dasar itu sudah pernah terjadi atau di jaman Tuhan Yesus terjadinya kapan? Di hari Pentecost. Di hari Pentecost, apakah mereka dicurahkan roh kudus? Lalu menginjau. Apakah kalian langsung pikir artinya di akhir jaman kapan nih? Greater things-nya. Kapan kira-kira? Sandeelah? Paling kurang itulah kesimpulan sekarang, guys. Sekarang betul. Dan kalian punya kesimpulan sejauh ini benar. Tapi mari kita lihat di mana mereka lihat seperti Pentecost. Betul? Oke. Sekarang saya mau kasih tunjuk sesuatu. Apakah Tuhan Yesus janjikan lihat ini? Yang melambangkan ini? Di hari Pentecost? Di wahyu? Lapan? Dan yang dijanjikan adalah metrai ke? Dan kita lihat ilustrasinya di wahyu lapan. Dan kita bacanya mulai dengan ayat dua. Karena sekarang kalian mau baca ayat satu. Coba baca ayat satu. Coba baca ayat satu. Wahyu lapan ayat satu. Di wahyu lapan ilustrasi metrai ke berapa? Wahyu lapan ilustrasi metrai ke berapa di buka? Ke tujuh. Para sis. Metrai ke tujuh di buka. Jadi apakah Tuhan Yesus waktu bilang sama Nathaniel. Kamu akan lihat metrai ke tujuh di apa? Di buka. Dan ilustrasinya di mana? Wahyu lapan. Apakah percakapan dengan Nathaniel rupanya bukan main dahsyatnya rupanya. Jadi waktu dibilang kamu akan lihat Nathaniel. Apakah sama dengan saudara dan saya akan mengalami apa yang dilihat Nathaniel. Untuk cari tahu yang Nathaniel lihat apa. Yang dilambangkan Pentecost, betul? Di wahyu lapan. Oke. Mari kita lihat apa yang Nathaniel lihat. Supaya pas kita tahu apa yang dia lihat. Kita bisa tarik sejarah itu. Kita bawa ke sejarah kita. Kita tahu persis kapan metrai tujuh kita berjadi. Bagaimana? Apakah? Ngerti? Ya. Itu lain cerita. Itu topik lain. Itu satu kali mungkin hari sabat kapan dia bahas. Tapi kalau mau bahas itu lain cerita. Karena kita sedang lewat cerita yang lain. Karena kalian tahu di satu ayat bisa sepuluh pelajaran loh. Bisa sepuluh pelajaran. Kita gak tahu apa itu yang mau baca. Apa itu yang sana ya? Bulat-bulat. Ini? Ini? Oh ini di sebelah utara. Meja roti yang teriri dari dua tumpuk. Masing-masing enam. Totalnya dua belas. Roti apa? Bapak. Siapa dibilang? Akulah roti hidup. Dan roti itu dibilang apa? Harus dimakan. Yang melamakan apa? Artinya roti hidup apa? Firmannya siapa? Tuhan Yesus. Dibilang akulah roti hidup. Tapi kita tahu bahwa firman Tuhan Yesus firman siapa? Artinya akulah roti hidup sebenarnya siapa juga roti hidup? Makanya ada berapa tumpuk? Itu dia. Betul? Jadi ini firman Bapak yang diucapkan Tuhan Yesus. Untuk memberikan umat Israel yang terdiri dari berapa suku? Dua belas. Oke? Sudah ngerti ya? Livia. Yap. Yap, sejauh ini. Jauh ini. Nah, kalian mudah-mudahan bisa begitu ya. Kalau orang tanya, coba tunjukkan. Aduh, saya nggak tahu. Aduh, kenapa nggak tanya? Betul? Saya mau kalian tanya. Tapi kalau mengerti ya nggak apa-apa. Bagaimana kalau saya tanya kalian? Bagaimana? Kalian tunjuk? Bisa mengerti? Boleh, boleh. 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 Latihan, karena masa kita mau lanjut, lalu saya belum bisa jelaskan nomor terakhir. Oke, bagaimana kalau saya tanya, lalu saya pancing? Oh, jawab. Kalau ini bagaimana? Jadi nggak usah dari nol. Saya kasih-kasih clue. Oke, boleh-boleh. Boleh. Oke. Kalian pilih, siapa kalian mau naik ke depan sini? Saya tanya. Lalu coba tanya-tanya. Tadi itu masalah 133, lah. Ya, Mas Moro. 100 persen, iya. Jadi Tuhan Yesus mulai dia punya ministry, dia punya inauguration, pengurapan sebagai imam besar di situ, roh kudus menerima janji. Waktu dibilang saya harus pergi. Saya nggak ingat terus terang. Tapi sangat, karena saya bacanya di situ banyak. Oke. Gitu. Oke. Nah, sekarang saya tanya, Saudara Victor, apakah kalau nggak dapat kutipan itu, percaya ini? Sangat. Oke, mantap. Selama ini Tuhan Yesus 33, baru menghasil. Ah, mantap, mantap. Apalagi dikonfirmasi Rono buat, kan? Adanya bukan main. Sangat ada. Kalau kasih ingat, saya cari yang dia. Oke, siapa yang mau maju? Saya interview. Supaya ada beda sedikit lah, dia punya pandangan di depan. Tante Marca? Ya, silahkan Tante Marca. Untung Tante Marca, bukan kita. Oke, mantap. Tante Marca? Tante Marca akan bisa jawab semua pertanyaannya, karena Tante Marca tahu, dan kalau nggak pun akan dikasih clue untuk jawabannya benar, kan? Tante Marca? Nathaniel dijanjikan Tuhan Yesus akan melihat hal apa? Lebih dasyat. Setuju? Setuju. Dan Tuhan Yesus bilang lebih dasyatnya apa kepada Nathaniel? Apa yang dia bilang lebih dasyatnya kepada Nathaniel? Apa yang Nathaniel dengar? Kamu akan? Kamu akan melihat tangga. Malaikat. Malaikat yang naik turun tangga. Dengan tangga? Di atas? Di atas. Anak? Ah ya. Oke. Dia akan melihat. Tante Marca. Bisa nggak lihat ke sana? Karena mereka nggak lihat. Oke. Kamu akan melihat Malaikat. Kamu akan melihat Malaikat yang naik turun di atas? Di atas anak manusia. Tuhan Yesus kan? Iya, sampai situ. Iya, Tuhan Yesus. Sudah, sudah. Sudah itu. Sudah itu. Nah, anak manusia itu melambangkan tangga. Oke, artinya naik turun apa? Tangga. Tangga. Bagus, oke. Dan itu yang dijanjikan kepada Nathaniel untuk dia bisa lihat, betul? Iya. Oke. Oleh sebab itu, kita harus cari tahu di mana ada Malaikat apa? Naik. Naik. Kita dapati Malaikat di mana? Di Kaabah. Di Kaabah. Di Kaabah. Di Kaabah. Di Tirai. Tirai Kaabah. Apakah ada Malaikat di Tirai? Ada. Artinya, kira-kira Tirai itu yang dilambangkan atau Tirai itu yang dibilang tangga. Tangga. Jadi apakah kita akan melihat Malaikat naik turun tangga di Kaabah? Iya. Atau di Tirai? Iya. Tentu kan? Dan apakah itu yang dijanjikan untuk Nathaniel lihat? Iya. Oke. Dan apa yang naik dan turun di Tirai di Kaabah? Apa yang naik dan turun? Apa yang naik dan turun di Tirai di Kaabah? Yang dilambangkan oleh Malaikat. Doa. Kemenyian. Kemenyian dan doa. Doa. Apa itu kemenyian artinya? Kemenyian itu melambangkan karakter Yesus. Yap. Karena doa kita kan naji. Sekarang cinta diri terlalu banyak. Atau-tau. Dan waktu berdoa asapnya apa? Nah. Naik bersama Pak. Sekarang doanya dipersembahkan di bilik apa di Kaabah? Suci. Lalu dia naik di apanya? Dia naik di apa? Tirai. Lalu dia kemana sekarang? Dia turun kemana? Ke Bapah. Apakah ini naik turunnya? Ya. Dan waktu dia naik turun? Bukankah itu yang dijanjikan untuk Nathaniel lihat? Lalu abis itu diambil apa? Taruh di dalam ininya? Api. Api. Oh dia lempar di mana? Dan siapa yang di bumi yang kena apinya? Antipentekos. Artinya yang dijanjikan Nathaniel dia akan melihat peristiwa seperti peristiwa apa? Pentekos. Di mana murid-murid kecurahan apa? Rokulus. Dan itu ceritanya di Wahyu. Wahyu 8. Dan itu meterai keberapa di Wahyu 8? 7. Artinya yang akan dilihat Nathaniel meterai keberapa? 7. Terima kasih. Mantap sekali. Oke. Itu kan? 7? Jadi so... Berapa lama lagi? Mantap. Oke. Sudah? Sudah ngerti semua? Ya. Apakah konsep ini ada sepuluhnya dengan jual 2? Eh, 28. Jual 2. Boleh persis yang mana? Jual 2, 28, 23 atau mana? Jual 2, 28. Di mana anak-anakmu dan semua itu akan bernubat. Itu maksudnya? Dalam konteks itu bisa. Karena waktu Pentecost dibilang bahwa jual 2, 28 digenapi. Mari kita lihat. Jual 2, 28. Apakah Pentecost jual 2, 28? Jawabannya iya. Karena Petrus bilang ini mengenapi YOL. Oke. Oke. Coba kita baca ayat 7. Loncat-loncat. Coba ayat 7. 2 ayat 7. 2 Pentecost kan? Pertanyaannya apakah ini YOL 2, 28? Oke. Ayat 7. Ayat 7. 7 dan 8. YOL 2, 7 dan 8. Tolong baca. Eh, jowel. Kisah. Kisah. Oh. Kisah. Kisah 2, ayat 7 dan 8. Apa yang mereka bilang? Kok bisa hebat ngomongnya? Ini kan orang-orang nelayan di Galilea. Kok bicaranya mantap? Betul? Betul. 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 Sekarang saya tanya. Apakah orang-orang yang bilang, kok mereka bicara kita gak ngerti? Atau ngerti? Ngerti. Kalau mantap, ngertilah. Artinya apakah bahasa roh bisa dimengerti? Atau ribut-ribut gak ada yang ngerti? Itu dia, oke? Ayat 8. Mereka bilang, kok dia bisa berbahasa saya punya bahasa lahir padahal dia lahir di tempat lain. Jadi mereka ngerti dalam bahasa mereka. Artinya apakah bahasa roh bisa tiba-tiba bahasa Cina? Iya. Iya. Jadi mau belajar bahasa Cina sekarang atau tunggu aja nanti? Tunggu aja nanti. Sekarang belajar King James aja. Nanti tiba-tiba bahasa Ukraine. Jamin. Jaminnya bukan main, oke? Oke. Lanjut lagi. Sekarang ayat 11. Lidia. Baca bahasa Krit, bahasa Arabia, ini semua. Kita mendengar di dalam lidah pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Mengerti kalau gitu. Tapi bahasa Krit, bahasa Arabia, padahal mereka orang Galilea. Kalian looking forward gak nanti menginjil waktu Sunday loh? Tiba-tiba kalian sudah di mana? Berbahasa Jepang, bahasa Rusia, tiba-tiba kalian sudah muncul di Oregon bahasa Inggris. Sementara kita mungkin kemana? Lithuain ya? Saya gak tau. Pokoknya make sure saya belajar bahasa line upon line dulu. Tiba-tiba semua bahasa muncul. Betul? Apakah ini training untuk nanti? Ini training ini. Ini bukan bertemu hura-hura kan? Kita tau bukan, tapi jauh lebih dahsyat ini pertemuan ini. Kita sedang disembunyikan. Sedang belajar di Alamanda Resort. Akan digunakan Tuhan. Mantap. Betul? Di seluruh dunia. Oke. Ayat 12. Mantap ya. 12. Ini dia. Terkagum. Yap. Lalu mereka bilang, apa maksudnya ini? Apa artinya? Saya gak ngerti. Lalu, Lalu baca berikutnya. Berikutnya ada yang, I said not in the assembly of the mockers ini. Ayat berikutnya, 13. Apa yang bilang? Other smoking said. These men are full of... Apa yang mereka bilang? Oh, mereka mabuk. Karena cuma orang mabuk bisa bicara seperti ini. Oh, tunggu dulu. Oke. Lalu apa yang dibilang oleh Petrus? Langsung bangkit berdiri. Petrus yang sudah bertobat ini, oke. Apa Petrus bilang? Peter standing up with the lemon. Artinya berapa murid? Ada 12 murid. Sudah diganti judas? Sudah. Dengarlah kamu. Apa yang dibilang ayat 15. Ini gak mabuk seperti yang kamu bilang mabuk. Ini bukan orang mabuk. Kenapa? Ini kan baru jam keberapa? Baru jam 9 pagi. Ini baru jam 9 pagi. Artinya, apakah orang minum-minum minuman keras pagi hari? Apakah mulai larut malam? Lain kali kita akan bacain, oke. Jadi mereka belum mabuk. Masih jam 9 pagi. Kalau sudah mulai malam, bolehlah mabuk. Ini baru... Jadi 9 pagi buktinya mereka gak apa? Mabuk, oke. Lalu ayat 16. Ini mereka gak mabuk. Tapi ayat 16. Ini yang dibilang oleh siapa? Joel. Ini pengendapan Joel. Lalu dia kutip Joel. Apakah ini Joel 2 ayat 28? Digenapi di hari Pentecost. Apakah terjawabnya bukan main? Oleh firman Tuhan. Antap sekali. Dia bilang, ini akhir jaman. Dia bilang, Petrus bilang, ini apa? Akhir jaman. Padahal, bukan main, bukan akhir jamannya. Artinya, kalau Pentecost terulang, itu buktinya sudah apa? Akhir jaman. Artinya, kalau, bukan kalau, di saat kita lihat metrai ke-7, oke. dicurahkan di jaman kita, itu buktinya kita sudah di akhir apa? Kita belum tahu kapan. Pokoknya mirip dengan apa? Pentecost yang menggenapi Joel 2 ayat 28. Iya. Paling dasyat, oke. Pertanyaannya sudah atau belum? Sudah atau belum? Oke. Mari kita lihat, oke. Oke. Bagian itu sudah selesai. Sekarang kita masuk bagian berikut. Karena kita sudah di satu Yohanes, Yohanes 1 ayat berapa tadi? Sudah habis kan? Artinya, harus kemana? Dua. Harus kemana? Yohanes? Dua. Dua. Artinya untuk cari tahu kapan metrai ke-7 di Yohanes berapa? Dua. Oke. Di sini saya punya pertimbangan. Apakah kita mau maju karena sisa sedikit? Atau mau tunggu? Berapa menit lagi? Oke. Masih 26, masih mantap. Kalau sisa 2 menit lanjut kita ya. Oke. Mari kita lanjut. 26, masih mantap. Oke. D.A. 141, paragraf 2. Iya, tapi kita belum baca itu. Kita mau baca kerinduan segala saman. 141, paragraf 2. Sambung. Tapi sudah masuk gigi lebih tinggi. Masuk gigi lebih tinggi ya. Jangan Yohanes 2-1 dulu nih. Kita ke D.A. 141.2. Ya. 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 Dengan memanggil Yohanes dan Andres Simon Philip Nathaniel sudah berapa ini? Sudah lima? Apakah ini 144 ribu? Ya. Karena jumlahnya lima dan lima-limanya no gail. Ya. Di wahyu 14 ayat. Ya. Tuhan Yesus sudah, Tuhan Yesus mulai meletakkan fondasi gereja apa? Kristen. Atau gereja perjanjian baru. Yang nama periode pertama Ephesus. Dan ditutup dengan periode namanya Edeikia. Jadi apakah, nah ini akan menjawab pertanyaan kalian. Kemudian, saya sudah gak tahu mana, siapa yang punya pertanyaan ini. Apakah Pentecost mulai Ephesus? Dengan power. Apakah Pentecost itu kayak mengurapi mulainya gereja perjanjian baru? Dan kita tahu Pentecost di akhirnya apa? Misal dibilang. Lateralnya apa? Nine? Eleven. Artinya apakah 9-11? Omega-nya Pentecost mulai periode terakhir untuk menghasilkan gereja yang murni. Betul? Kalau Pentecost mulai periode pertama, dengan dicurahkan itu, 9-11 mulai dicurahkan untuk menghasilkan orang-orang di generasi apa? Terakhir. Itu Alpha dan dia punya apa? Omega. Artinya Pentecost itu melambangkan, menterai ketujuh kan? Di mana artinya terjadinya? Di mana? Di Nine? Bukan. Karena 9-11 percik, sementara Pentecost outpouring. Ngerti kan? Artinya di mana? Sanyo. Oke, itu yang masuk akal sejauh ini. Betul? Kita akan lihat di mana persisnya. 9-11? Bukan. Sandilong? Apakah? Oke, mari kita lihat. Sekarang, kita Yohanes 2 ayat 1. Abis itu, Ray, DA144.1, oke? DA144.1, oke? DA144.1, hari ketiga, hari ketiga akan dibahas nanti-nanti. Ada pernikahan di Kana, Galilea, dan Ibu Lahiriah Tuhan Yesus berada di situ juga. Oke? Jadi di Kana ada apa? Pernikahan. DA144.1, di Saravages 144.1. DA144.1, dan Ibu Lahiriah Tuhan Yesus tidak mulai ministrinya dengan pekerjaan yang dasar di hadapan orang Silent Hidden di Jerusalem. Bukan dengan ahli-ahli Torah dan bukan di kota Jerusalem. Dia mulai, dia punya ministri kan? Di rumah perkumpulan di desa kecil namanya di Galilea, kuasanya digunakan untuk menambah sukacita dalam jamuan pernikahan. Apakah di situ dia mulai ministrinya? Dia mulai ministrinya dengan peristiwa apa? Pernikahan. Oke? Dan demikianlah dia tunjukkan simpatinya dengan manusia, di mana dia punya keinginan untuk minister akan mereka punya sukacita. Jadi dia mau menambah sukacita dalam acara yang melambangkan dia di persatukan dan siapa? Manusia. Dia mau tambah sukacita. Di padang belantara penggodaan, dia sendiri telah minum cawan murka yang dia alami. Jadi dia baru minum yang apa? Pahit. Abis itu langsung masuk ke mana? Ke kanah. Dia datang untuk memberikan sekarang cawan apa? Berkat. Jadi coba lihat, Tuan Yesus benar-benar hidup dan mati untuk kita. Dia minum yang pahit, abis pahit dia kasih kita yang apa? Manis. Dia menderita, sekarang dia mau kasih senang kita. Wow, benar-benar hidup untuk melayani. Dia datang untuk memberikan cawan berkat, doanya menyetujui kekudusan pernikahan antara suami dan istri. Jadi dia mulai ministrinya di mana? Dia mulai publik ministrinya di mana? Kanah. Kenapa di kanah? Karena kenapa antara baptis dan publik ministrinya di kanah? Karena di antaranya ada berapa hari? Teri. Berapa lama? Empat puluh. Jadi pas kanah langsung apa? Mulai apa? Ministrinya. Dia sudah keluar hiding ini? Sudah keluar hiding? Sudah atau belum? Sudah. Waktu di kanah sudah keluar hiding? Sudah keluar hiding? Sudah. Sudah habis empat puluh? Sudah. Sudah. Ini sudah boleh hapus kan? Ini sudah mantap. Karena ini sudah masuk gigi baru, jadi ini dihapus saja dalam cerita yang sama tentunya. Betul? Sini tiga puluh kan? Dia siap publik ministrinya, dia sembunyi lagi kan? Lalu baru mulai publik ministrinya di sini. Oke, empat puluh apa? Oke, mulainya kapan ini? Di zaman kita? Kita punya empat puluh berakhir di mana? Midnight kan? Jadi waktu dia mulai midnight, waktu dia mulai di midnight, ada pernikahan. Di kanah. Jadi apakah ada pernikahan di midnight? Apakah ini Matius 25 dan? Lihat. Ini waktu ini, ingat? Waktu ini? Setelah baptis, melambangkan apa? Dia mulai tarik apa? Disciples. Setelah ini mulai tarik disciples kan? Tarik, tarik, tarik. Oke. Jadi ini dia. Orang belajar di sini, mereka ikut Tuhan Yesus, walaupun empat puluh, tapi ini lambangnya kan? Dan waktu dia dapat berapa murid? Lima. Apakah di midnight ada lima? No guile. Dan langsung masuk pernikahan. Midnight. Midnight cry. Apakah saudara-saudara bisa lihat? Ini terlalu indah untuk nggak dilihat. Jadi kalau nggak lihat, tolong bilang, saya belum lihat. Karena kalian ruginya bukan main. Kalau nggak lihat, bukan main indahnya ini. Main, indahnya bukan main. Ini namanya manis. Manis. Ulang lagi pelan-pelan. Ulang lagi. Apakah di sini Tuhan Yesus dibaptis? Lalu ada dua murid yang sudah belajar dengan dia. Tentang dia di Daniel berapa? Sembilan. Lalu sekarang dua murid ikut Tuhan Yesus, betul? Lalu salah satu dari dua panggil siapa? Satu, lalu muncul berapa lagi? Dua. Totalnya berapa? Lima. Pas dapat lima, langsung midnight. Dan lima, sama dengan wahyu 14 ayat lima, yang melamakan 144 di ayat lima. Di ayat lima. Jadi waktu dia ke kanan, dia sudah ada 144 ini nggak? Artinya pas midnight, sudah ada 144-nya? Sudah. Sudah ada. Tuh. Divi, mengerti? Iya. Dari priest. Betul. Tuh, dari priest. Tuh. Tuh, kan? Tapi sekarang saya tanya. Dari sepuluh, berapa yang selamat? Lima. Berapa yang hilang? Lima. Artinya, apakah yang selamat cuma lima? Iya. Dan apakah yang selamat hidup-hidup lima itu 144? Iya. Dan apakah walaupun lima itu melambangkan priest dengan Levite? Betul? Tapi lima itu 144? Sudah ada di sini. Artinya inilah limanya, 144 yang dilambangkan ini. Walaupun kalau dia lanjut, perlu lagi. Tapi di sini dia bilang, saya sudah dapat 144 saya. Sudah ngerti kan? Kalau cerita habis di sini, sudah dapat. Lalu kita lanjut lagi. Oke. Sekarang mari kita lihat linernya. Dia masih cari yang lain. Tapi kalau cerita sampai sini, dia sudah dapat, salah sempat-sempatnya. Karena yang selamat cuma lima. atau boleh kamu bilang mulai dari list itu, kamu bisa 24 itu? No. Nggak bisa bilang begitu. Kecuali itu salah satu yang saya bilang. Kalau saya bilang begitu, saya menyangkal bahwa ini 194. Karena lima melambangkan semua. Cerita habis. Tapi kalau kita lanjut cerita, lima sekarang menjadi sebagian daripada semua. Kalau sampai sini dia sudah dapat semua. Kalau dilanjut, dia baru dapat sebagian. Harus bilang bisa-bisakan, oke? Karena ini fractal-nya ini. Waduh kan ada dua belas. Tuh belas juga kan berapa? 14 itu. Iya. Betul. Jadi lima sisa yang ujung itu adalah di lima. Ini 144 ribu, please. Sisa tujuh. Dan saya bilang, dua belas kurang lima berapa? Dujuh. Artinya belum lengkap kalau dapat tujuhnya. Tujuh artinya sudah lengkap. Artinya waktu dapat dua belas, lima tambah tujuh. Tujuh itu melengkapi lima yang belum lengkap. Yaitu 194 di lembangan dua belas. Gitu kan? Itu yang saya bilang kemarin. Sampai sini. Apakah kalian suka palmonai? Palmonai adalah kebenaran yang diungkapkan dalam angka-angka. Jangan dipaksa. Karena gak perlu dipaksa untuk kelihatan indahnya. Betul? Kita gak perlu paksa. Keluar sendiri. Oke. Setiap ini oke? Oke. Jadi apakah waktu dia masuk Yohanes 2, dia sudah masuk midnight dan pengikutnya melambangkan 144 ribu? Jadi apakah proses pilih muridnya sudah habis? Karena dia sudah dapati semua priestnya. Sudah. Yang di seal sudah, yang belum. Makanya dia cuma pilih berapa? Lima. Di cerita ini. Karena kalau dia pilih enam, gak masuk akal kan? Sekali lagi. Is God in control? God is so in control. Dimana kita gak perlu khawatir. Akan masa depan kita. Kecuali kita lupa. Bagaimana Tuhan menuntun kita sampai disini. Sampai disini. Jadi. Ini 10 menit. Wow. 10 menit saya tahu gak bisa isi yang. Karena ini. Ini. Ini begini. Pertanyaan, pertanyaan. Tolong tanya. Tolong tanya. Kita mau isi 10 menit. Tolong tanya. Jangan. Kita pengen tahu apa yang kalian pengen tahu. Lalu dijawab. Supaya kalian tahu. Sebelum kita tinggalkan teman ini. Apa yang kalian ingin tahu dari sini. Mantap. Sorry, sorry. Artinya. Yang Nathaniel lihat. Sekitar disini. Betul? Itu dia. Artinya. Metrai ketujuhnya dimana? Sekitar situ. Itu maksudnya. Itu maksud saya. Mantap sekali. Mantap sekali. Betul? Ngerti ya? Mantap sekali. Jadi dibilang. Nathaniel. Disini kan? Kamu akan lihat. Ini nanti. Artinya ini metrai keberapa? Tujuh. Ah, oke. Saya isi 10 menit dengan ini. Saya isi 10 menit. Oh, bagus. 17. 17.98. Agustus lah. April. Agustus. Oktober. Oktober. Apakah kalian setuju dengan timeline ini? Oh, sorry. Ya. Oktober. Ini ketemu. Ini ketemu. Ok. Apa yang terjadi disini? 11.40. Ah, apa yang terjadi disitu? Selatan Taklukan Utara. Ok. 19.90. 19.89 kan? 9.11. Midnight. Midnight. Cry. Sunday. Sejauh itulah kira-kira ya. Apa yang terjadi disini? Oke. Jadi ini. Oke. Lalu ini kan? Siapa di selatan disini? Oke. Setuju kan? Sejauh itulah setuju kan? Dan ini Perancis kan? Oke. Kita balik ke sini. Apakah mereka kecewanya disini? Lalu mereka kecewa. Karena mereka harapkan Tuhan Yesus datangnya tidak lebih lat dari sini. Nampaknya kayak seakan harinya belum datang juga. Jadi kecewa. Lalu waktu mereka kecewa. Apakah mereka temukan di Habakkuk 2 bahwa terjadinya rupanya disini? Betul? Setuju? Setuju? Karena waktu yang sudah ditetapkan akan datang. Tidak akan berlambat-lambat. Akan datang. Tidak akan bohong. Akan datang. Dan akan datangnya disini? Kapan wajahnya jadi senyum disini? Gimana? Agustus 15. Karena mereka sekarang sudah bisa lihat ke situ kan? Setuju? Setuju kan? Oke. Pertanyaan saya. Apakah Daniel 12 N4 bilang bahwa pengetahuan akan bertambah-tambah? Dan pengetahuan bertambah-tambah? Pertamanya CS 1? CS 2 betul? Kamensi? Atau metrai dibuka 1, 2 kan? Mulanya disini kan? Artinya sampai CS keberapa? 7. Betul? Betul kan? Begitu kan? Apakah Nathaniel lihatnya disini? Kalau dibilang kamu akan lihat ini. Sesuai dengan Wahi 8. Sekarang pertanyaannya. Ininya dimana disini kan? Karena kalau kita tahu ininya dimana disini. Kita bisa bawa ininya dimana kesini. Betul? Lalu itulah mirip Pentecost. Betul? Setuju? Oke. Jadi mereka kecewa lalu mereka lihat. Oh rupanya datang disini kan? Jadi waktu mereka kabarkan disini. Dia bilang apa? Tuhan Yesus akan datang. Kedua kalinya. Betul? Disini. Lalu ini rubah. Lalu dirubah lagi. Oh no. Tuhan Yesus datangnya dimana? Disini. Jadi apakah pekabaran yang mengabarkan. Dan sini. Dan sini pekabarannya sama. Walaupun beda tanggalnya. Atau ada beda? Tidak ada. Oke. Jadi pas sini. Oh no no. Kita harus rubah. Nah apa artinya? No itu salah. Kita mau rubah. Itu artinya apa? Kalau increase of knowledge. Karena sekarang dapat informasi baru. Artinya apakah itu increase of knowledge? Tidak. Terus sekali. Tidak. Tentu kan? Oke. Jadi kapan mereka dapat increase of knowledge? Waktu sedih atau susah? Sedih. Senang. Sedih atau susah? Kenapa kalian jawab? Sedih atau senang? Kok sedih? Senang dong. Kan? Artinya boleh dikatakan. Kehabaran ini tambah lama, tambah terang atau gelap? Dan apakah mana lebih terang? Senang atau susah? Artinya dari sini ke sini ada yang dibuka enggak di sini? Dibuka enggak? Dan dibukanya tenang ini? Oke. Tanya saya. Apakah waktu mereka di sini, mereka begini? Di sini? Ini sampai begini senangnya. Apakah dari sini ke sini tambah senang? Yang membuat senang ini apa? Ini kan? Ini senang karena ini kan? Nah kalau mereka lebih senang lagi, apakah dipindah ke situ? Sekarang saya tanya. Kalau senangnya di sini, lebih senang artinya geser lagi kan? Lebih senang lagi, geser lagi kan? Bisa enggak lebih senang pekabarannya sama? Enggak. Enggak bisa. Oke. Jadi pertanyaan saya. Apakah Oktober 2022 sebelum sini tetap Oktober 2022? Artinya apakah ini di sini sama senangnya? Sama senangnya. Dan pas sampai sini, detik terakhir sebelum kecewa masih senangnya sama? Iya. Oke sekarang setelahnya. Dari sini ke sini ada lagi enggak increase of knowledge? Ada enggak. Ada enggak? Ada enggak kalau senangnya sama? Ada enggak. Artinya itu metrai keberapa dan? Jujuh. Midnight cry. Apakah Midnight cry pernikahan di Kana? Bagaimana? Apakah Midnight cry pernikahan di Kana? Married Kana. MC. Marriage in Kana. Cry at Midnight. Marriage in Kana. Betul? Apakah ini Midnight cry? Mari kita tarik ini lalu ke bawah, oke? Increase of knowledge ke bawah, oke? Oke. Siapa yang ditaklukan di sini? Yusuf. Oke. Lalu kita belajar Daniel 11 ayat 11. Betul? 11 ayat 10 dulu. Di situ tahun berapa? 19? 19. Oke. Sudah mantap. Oke. Sudah terjadi. 11 ayat 11 apa? Siapa? Uh. Jangan bilang minta dulu. Tunggu. Rupanya dia masih apa? Hidup. Jadi apakah waktu pikir dia mati sekarang dia hidup? Apakah waktu hidup sama dengan ini? Kayak, ih ada tanggal baru. Ih masih hidup. Apakah ini? Apakah waktu kita tahu bahwa Rusia masih hidup itu increase of knowledge? Iya. Jadi sekarang setelahnya, kalau itu increase of knowledge, dan apakah itu diketahuinya sebelum midnight? Iya. Mari kita lihat. Apakah increase of knowledge terakhir di sini mereka? Dan berikutnya apa? Close choice. Betul? Betul. Apakah kita punya increase of knowledge bahwa Rusia masih hidup ada? Abis itu apa? Artinya apakah waktu kita tahu bahwa Rusia masih ada, itu kita punya metrai ke tujuh. Apakah sudah dekat? Apakah karena melambangkan peristiwa waktu kita sadar Rusia masih hidup? Dan langkah berikutnya, gak ada kabar baru. Berikutnya apa? Tutup pintu. Dan mereka tutup pintu, ini hilang. Dan fractal-nya kapan? Midnight. Karena terjadinya sebelum apa? Midnight. Apakah kita sudah di metrai ke tujuh? Apakah kita sudah lihat apa yang Nathaniel belum lihat? Sudah. Sudah, sudah, sudah. Sudah. Kita kembali, kita akan besok ini. Karena nanti becah lagi, kan? Besok kita belajar apa yang terjadi di mana. Marriage in Tiana. Besok sudah hari apa? Wow. Wow. Wui. Bagaimana kita nikmati hari ini saja dulu. Nikmati pergalauan persaudaraan, one mind, damai sejahtera, tomorrow is another day. Betul? Kita berdoa. Stand. God damn. Thank you. Amen. り Terima kasih.